CC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial adalah lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan konsultansi sosial. Terdiri dari tiga layanan utama, yaitu Research, Consulting, dan Institut. Perlu melibatkan rekanan? Kami siap membantu institusi Anda dalam menentukan keputusan besar, kebijakan, program, dengan berbasis data dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siaisi, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan konsep dasar dan analisis sosiologi. Masih membahas sosiologi umum, buku punya sosiologi umum. Konsep dasar dan analisis sosiologi. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya batasan sederhana dalam sosiologi itu adalah bagaimana ilmu sosiologi ini mengkaji, membahas ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Nah, ada tahapan konsep yang dijelaskan di halaman 31 itu ada yang namanya struktur sosial. Struktur sosial ini adalah pola-pola hubungan sosial, misalnya perkawinan atau posisi-posisi sosial, misalnya sebagai kiai. Jadi, ada struktur di dalam masyarakat, ada kepala keluarga, misalnya ada ibu, ada anak, seperti itu. Ada lurah, kalau misalnya ada Pak RT, RW, kalau di sini disebutkan kiai, misalnya. Dan jumlah penduduk menurut kategori sosial tertentu, misalnya kan jumlah penduduk tetapi menurut kategori sosial. Misalnya ada dokter, ada misalnya, kalau di sosial itu pekerjaan sosial, penyurus sosial, TKSK, pendamping sosial, itu ada PKH, misalnya pendamping PKH, pendamping kelompok usaha bersama, atau misalnya pendamping komunitas adat terpencil. Nah, itu ada. Selanjutnya, konsep yang kedua yaitu tindakan sosial. Kita tahu bahwa tindakan sosial sebelumnya sudah kita lihat, ini merupakan sudut pandang dari Mark Weber ya, tindakan sosial. Tindakan sosial ini sebagai cara pandang individu dan grup sosial yang mencoba membuat kehidupan sosialnya menjadi seperti yang diinginkannya. Dan dalam konteks itu, bagaimana antara satu dan lain individu atau grup sosial terdapat hubungan kesaling tergantungan. Jadi, kumpulan individu-individu yang ada dalam masyarakat itu, atau grup-grup sosial, atau klik, itu akan ada saling ketergantungan. Bahwa kita itu sebagai makhluk sosial lah di situ, tindakan-tindakan kita itu. Yang ketiga ada integrasi fungsional. Nah, ini ada saling ketergantungan. Jadi, integrasi fungsional itu ada saling ketergantungan satu sama lain di sini. Di antara unsur-unsur dari sistem sosial. Sistem sosial itu ada keluarga, misalnya. Ada lurah, ada camat, dalam konteks desa atau kelurahan, dalam konteks camat, dalam konteks perkawinan, dalam konteks, bukan perkawinan, maksudnya keluarga. Dalam konteks keluarga. Nah, itu kan saling ketergantungan. Ada sistem sosial yang saling ketergantungan. Tapi unit sosial yang terkecil itu adalah keluarga di situ. Terus ada kekuasaan. Kekuasaan di sini diartikan sebagai kemampuan suatu aktor sosial. Misalnya individu, grup, organisasi, mengarahkan pihak lain untuk melaksanakan keinginannya. Atau menjamin perolehan manfaat dari tindakan pihak lain. Jadi, kekuasaan ini bagaimana si individu satu mempengaruhi individu lain untuk melakukan suatu tindakan. Sesuai dengan keinginan si individu itu. Nah, isu itu adalah konsep kekuasaan. Dan ada banyak tulisan saya sebetulnya tentang kekuasaan. Itu diartikan sebagai suatu kemampuan ya. Kalau Max Weber memang diartikan sebagai suatu kemampuan aktor gitu. Yang kelima adalah kebudayaan. Jadi, konsep yang kelima kebudayaan. Bagaimana bahasa, norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, pengetahuan, dan simbol-simbol yang membangun suatu cara hidup. Bagaimana misalnya nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial yang ada misalnya dalam suatu masyarakat itu. Sehingga membentuk satu cara hidup, cara pandang suatu masyarakat. Masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Batak, misalnya masyarakat Papua, masyarakat Aceh. Tentunya memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Ada nilai-nilai di situ. Ada value di situ. Ada nilai budaya di situ yang diangkat. Yang itu memengaruhi cara hidup. Cara bertindak individu itu. Ataupun masyarakat. Ataupun grup di situ. Yang selanjutnya, terkait dengan konsep dasar sosiologi ya. Tadi konsep dasar itu, arasnya apa gitu. Ranah yang akan dikajinya itu apa gitu. Ranahnya itu. Yang ranahnya, satu adalah aras masyarakat. Yang sangat abstrak ya. Jadi arasnya itu, kajiannya itu adalah masyarakat yang sangat makro gitu. Dikajikan masyarakat itu di situ kumpulan berbagai individu, kelompok semua ada di situ. Agama ada di situ, misalnya wilayah budaya, macam-macam berbeda-beda ada di situ. Yang kedua adalah aras organisasi sosial. Balai misalnya organisasi terbesar, masyarakat sampai yang terkecil, misalnya kelompok. Ya, di situ. Terus aras institusi. Nah, ini sistem kelembagaan. Pola-pola keluarga, sekolah, pemerintah, kantor, misalnya dina, sosial, agama, ekonomi. Di situ kan, bisa dikaji. Aras mikro. Studi-studi mikro yang terkecil. Kalau kalian misalnya nanti, mungkin di sini nanti ada pembahasan interaksi simbolik. Nah, bagaimana misalnya pandangan-pandangan simbol-simbol masyarakat individu itu bagaimana mendefinisikan simbol-simbol? Nah, itu mikro tuh. Jadi dari bawah, menurut misalnya masyarakat kesepuhan, kalau di Sukabumi itu ya. Nah, bagaimana menurutkan masyarakat kesepuhan, memaknai padi, memaknai hutan, memaknai sosialisasi, memaknai kesetia kawanan sosial, misalnya di situ. Itu seperti apa? Kajian-kajian yang mikro lah, yang kecil di situ, yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau misalnya pandemi itu misalnya bagi dari sudut pandang pemerintah seperti apa, dari pandangan masyarakat seperti apa, dari individu seperti apa, kenapa mereka tidak mau divaksin, kenapa mereka belum mau divaksin. Mungkin belum adanya kepercayaan di situ. Aras masalah sosial. Nah, aras masalah sosial ini terkait pembahasan terkait dengan kemiskinan, misalnya ketidakmerataan, perpecahan keluarga, ya masalah-masalah pendidikan, itu aras-aras masalah sosial. Dan lima aras inilah, rana inilah yang menjadi analisis sosiologi ya. Jadi, kelima konsep dasar sosiologi tadi dapat dianalisis pada lima aras barusan yang saya sebutkan, seperti itu. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.